Pembalikan keadaan Pelipat keadaan Ada yang cuma gini, siapa yang mau lebih banyak Oke, sekali lagi Pembalikan keadaan Percepatan, pelipat keadaan Tepuk tangan buat Tuhan Haleluya Silahkan duduk Saya katakan No blue, no green Tidak ada air Tidak ada kehidupan Roh kudus Adalah Roh yang memberikan kehidupan A life giving spirit Memberikan damai, memberikan sukacita Irman Allah berkata Kerajaan sorga Di dalam rumah 14 dan 17 Kerajaan sorga bukan soal Makanan dan minuman Bukan soal peraturan nakama Tapi soal kebenaran Katakan kebenaran Terang keras kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita Damai sejahtera Irene Kalau mungkin kasih nama Ana itu Irene Sebetulnya itu terjemahan dari shalom Shalom artinya lebih jauh lebih dalam Daripada Sekedar damai Oke Dan kemudian Akibatnya juga sukacita Dimana ada kebenaran Maka damai sejahtera Dan sukacita adalah bonus kita Tidak pernah Tuhan menjanjikan Kamu akan selalu happy Bohong itu Ya Saya pernah kata Mbah saudara Minggu-minggu yang lalu Saya khotbah Ada lagu Semua bunga Gembira hatiku Ya Ingat Segala rumput Tuhan sumber Gembiraku Saudara Dan juga baik kedua Lebih seram lagi Semua jalan di dunia Memimpinmu ke sorga Apa betul? Cuma satu jalanan men Yesus Tepuk tangan buat dia Lalu lebih seram lagi Desiran Anginan Mesra Mengayunmu Ke sorga Bohong Hidup ini penuh tantangan Bukan semua bunga ikut bernyanyi Saya tidak tahu lagu dari mana itu Ya Dan itu bukan lagu rohani Itu rohana Tetapi firman Tuhan Dengan kelajahan Allah Soal kebenaran Tuhan Tuhan mementingkan holiness Bukan happiness Amen Bahkan Tuhan berkata Para yang saya mau mengikuti Harus pikul salib Harus memikul salibnya Nah saudara Kemudian kerajaan sorga Karena hari ini saya berbicara Bagaimana menerapkan kerajaan sorga Rokat kerajaan sorga itu Dalam satu kris 4 dan 10 Bukan terdiri dari kata-kata Tetapi terdiri dari apa Kuasa Kata-kata kuasa Percuma Kalau cuma khutbah saudara Saya tidak mau jadi pengkhutbah Saya mau Jadi perwakilan kerajaan sorga Sebab kerajaan sorga Terdiri dari kuasa Amen Dan kemudian Di dalam Lukas Fasal 11 Ayat ke 20 Lebih jelas lagi Tetapi jika aku mengusir setan Setan ini demons Roh-roh jahat Dengan Jari Allah The finger of God Surely Pasti The kingdom of God Has come upon you Saudara Coba lihat jari saudara Ini pestol loh saudara Coba gini Bergaya James Bond sedikit Ayo begini Amen Oh cengar-cengir kan Loh Sengseng Sedaraku Sebab saudara tahu Kita ini cuma sarung tangan Dan kalau kita usir setan Karena itu tidak boleh tujuan pada saudaramu Usir setan Kerajaan sorga Turun atasmu Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus Mengimplementasikan kerajaan sorga Lukas 19 Ayat 10 Yesus Masuk ke kota Yeriko Dan berjalan Melaluinya Passing through Jangan kehilangan momentum Sedara Tahun 1980-an Bagaimana roh kudus Yaitu melawat kita Melalui persekutuan-persekutuan doa Lewat full gospel Lewat gereja-gereja tertentu Yang membuka diri pada roh kudus Kita mengalami lawatan Tahun 80-an Sedara Dan tentu saja Surabaya presenter 86-89 Sedara Menurut keterangan Satu pendeta saja Dia cerita bahwa 10.000 jiwa Didapatkan Lewat pelayanan itu Luar biasa Dan kemudian Pergi ke kota-kota lain Yesus Mau melawat Surabaya Sekali lagi Amen Haleluya Tepat tangan bagi Allah kita Sebab kota Surabaya Ini kota khusus Kota yang melahirkan Gerakan-gerakan Tuhan Jadi jangan ketinggalan ya Kemudian Saudaraku Di kota itu ada seorang Kakak Kepala kantor pajak Saudara Jadi singkatannya Kakak Kepala kantor pajak Ini namanya Sakyus Sakyus itu bahasa Ibrani Sakai Sakai itu artinya Murni Dan kita tahu Tidak ada manusia yang murni Tidak ada anak manusia yang murni Semua seberdosa Kehilangan Kemuliaan Allah Tapi orang dikatakan orang kaya Bagaimana pejabat Tapi kaya Saudara Di Indonesia ini Orang tidak usah Pangkat tinggi Tidak usah sampai Letnan Bisa pegang uang triliun Saudara Ya Something very wrong Nah saudara Kasih Tuhan Firman Allah Dia berkata Dia ingin melihat Orang seperti apa Yesus itu Jadi pertama-tama Dia cuma berpikir Yesus itu orang hebat He's a superman He's a miracle working Orang yang mengadakan mujizat Tapi dia tidak tahu Bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Dan karena badannya pendek Dia ingin mencoba Melihat Dia naik Pohon Sikamor Pohon arah itu Sikamor sebetulnya Itu Batangnya agak pendek Dan dia naik ke sana Dia betul-betul Ingin melihat Yesus itu seperti apa Dia berlari Dia sungguh-sungguh Dan Di dalam Betapa terkejutnya Mereka Bayangkan saat itu Tentu saja terjadi Kegemparan luar biasa Karena beberapa menit sebelumnya Yesus mencelikan mata Bartimius yang buta Bartimius ini buta matanya Tidak buta hatinya Sebab dia memanggil Yesus Son of David Sebutan putra Daud itu Son of David Adalah sebutan Tomesias Pengertiannya tentang Yesus Sebab dia lihat Dia ingat nubuatan zaman dulu Dari Nabi Yesaya Kalau Maka kalau dia datang Itu ada kabar baik Buat orang miskin Kebetulan dia pengemis Buta miskin lagi Kabar baik Buat orang miskin Yang mencelikan Mata orang buta Yang membuka Pintu penjara Dan dia dengar Roror Dia usir oleh Yesus Dia panggil Yesus Anak Daud Kasianilah kami Kasiani aku Have mercy on me Dan ketika Itu Yesus berhenti Dan dia melihat Kembali Gempar Orang buta Sejak lahir Saudara Bukan panu loh Bukan jerawat Buta Sejak lahir Artinya Whatever Your condition Today Apa yang dikatakan Dokter Apa yang dikatakan Mungkin Direktur bank Yang keadaan Saudara Kanker Kantong kering Maksudnya Bagi Tuhan Selalu ada pertolongan Amen Oh haleluya Saudaraku Dan tentu saja Tergepar sekali Mendadak Yesus Ngawi Memanggil Sakius Segera turun Perkataan-perkataan Segera itu Sebab hari ini Aku Harus menumpang Di rumahmu Inilah kebenaran itu Bukan kamu Memilih aku Kata Yesus Akulah yang Memilih kamu Dan satu Segeralah dia Turun Dan menyambut Yesus Dengan sukacita Di rumahnya Dan ini Perbedaan Kingdom of God Kerajaan Allah Yang adalah Kebenaran Yang adalah Kuasa itu Tadi Dengan Agama Orang beragama Bersumut-sumut Menumpang Di rumah Orang berdosa Apa dia Tahu Siapa itu Kuasa Sakius Dia udah Diincit KPK Yesus makan Di rumahnya Najis Jangan kumpul Dengan orang Semacam itu Amen Sebab Yesus Datang Untuk membenarkan Loh kok Diam Saudaraku Yesus datang Untuk membenarkan Si Iblis Datang Untuk menuduh Satu hari Saya lagi Shower Saudara Iblis Bilang Kini Modelmu Kau melahini Tuhan Dan Dia ingatkan Kebodohan Kebodohan Saya Kesalahan Kesalahan Saya Untung Saya Belajar Sesuatu Dari Amba Tuhan Kalau Iblis Ingatkan Masa lampau Ingatkan Dia akan Masa depannya Saya bilang Iblis Terima kasih Kamu ingatkan Kebobrokan Saya Jadi Saya tahu Berapa Hutang saya Kepada Yesus Kristus Betapa Baiknya Tuhan Kepada Saya Dan Saya Beritahu Kamu Masa Depan Meroko Saya Nggak Bilang Neraka Meroko Ingatkan Iblis Masa Depannya Dan Saat itu Apa yang Terjadi Saya Bayangkan Yesus Makan Bersama Dengan Sakyus Dan Pada Waktu Makan Dan Minum Tentu Saja Pembicaranya Tentang Marketplace Sebab Yesus Tidak Berkata I will Build My Temple Dia Tidak Berkata I will Give you A new Religion Agama Baru I will Build My Ekklesia Ekklesia Itu Dan Matius 16 Ayat 18 Itu Adalah Istilah Politik Istilah Sekuler Bukan Istilah Agama Gagal Fahamnya Kita Adalah Gereja Itu Adalah Institusi Keagamaan Saya ingat Apa yang dikatakan Dr. Malsman Rood Yang berkata Gereja Itu Mestinya Bukan Di bawah Departemen Agama Tapi Di bawah Departemen Luar Negeri Sebab Kita Mewakili Kerajaan Yang Dari Luar Bumi Bahkan Luar Dunia Saudara Kita Dengar Terakhir Ada Orang Mau Bikin Bumi Baru Asgardia Bocai Percuma Saudaraku Sebab Saudara Kerajaan Sorga Harus Turun Kata Semuka Bumi Amin Melalui Saudara Dan Saya Bayangkan Yesus Sangat Simpatik Amin Dan Dia Bicara Sakyos Gimana Kadaanmu Waduh Waduh Saudara Dia Pasti Pucat Saudara Ya Dan Apa yang Dilakukan Yesus Tidak Nuduh Nuduh Dia Yesus Memenarkan Dia Amen Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Dijadikan Dosa Karena Kita Dosa Juga Gambaran Utang Yesus Yang Bayar Utangnya Sakyus Amen Yesus Bayar Utang Dosanya Sakyus Mereka Pasti Berbicara Tentang Pengusaha Yang Mengejar Yesus Sebelum Masuk Kota Jericho Dia Panggil Yesus Guru Yang Baik Guru Yang Baik Dia Panggil Yesus Guru Yang Baik Apa yang Kuper Buat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Dia Punya Semuanya Depositonya Banyak Tapi Something 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 Dalam diri Manusia Yang Membuat Dia Tidak Buas Karena Dia Mencari Kekekalan Katakan Kekekalan Mengkod Bapak Setiga Mengatanya Tuhan Memberikan Kekekalan Dalam Hati Manusia Tapi Juga Dia Membuat Manusia Tidak Bisa Mengerti Kalau Tidak Disingkapkan Amen Dan Tuhan Melihat Kedalam Anak Muda Ini Pengusaha Muda Kaya Dan Kemudian Dia Berkata Jual Seluruh Hartamu Berikan Pada Orang Miskin Engkau Tidak Jari Melarat Tapi Cuma Transfer Engkau Akan Dapat Harta Di Surga Dia Berkata Keadaanmu Sekarang Tidak Begitu Penting Dibandingkan Yang Yang Datang Kekekalan Hidup Di Dunia Ini 80 Tahun Ibu Saya Ibu Mertua Saya Dua Hari Yang Lalu Tiga Hari Yang Lalu Merayakan 91 Tahun Mama Saya 94 Tahun Sedara Tapi Kalau Sampai Sakit-sakitan Pikun Saya Juga Tidak Mau Begitu Lama Tetapi Kekalan Di Depan Kita Itu Bukan Jutaan Tahun Bukan Triliun Tahun Selama Tentu Saja Pengusaha Muda Itu Ingin Itu Tapi Dia Pergi Dengan Sedih Sebab Banyak Hartanya Itu Masalahnya Dia Kira Itu Hartanya Mestinya Hartanya Tuhan Karena Dia Panggil Yesus Cuma Guru Kalau Ada Firman Tuhan Disini Jangan Anggap Kotbah Ini Perintah Raja Ini Perintah Raja Bukan Anjuran Bukan Nasihat Perintah Kemudian Saat itu Sakyus Berkata Iya Aku Kenal Dengan Dia Ngomong Ngomong Tetapi Cuma Dengan Makan Siang Sakyus Berubah Saudara Firman Allah Berkata Sakyus Berdiri Saya Baca Alkitab Sudah Tau Berapa Banyak Kali Karena Setiap Tahun Satu Kalian Saya Ikut Tuhan Saudaraku 38 Tahun Nah Saudara Tapi Saya Melihat Sakyus Berdiri Stood Karena Berdiri Itu Menggambarkan Orang Yang Hidup Benar Dia Berdiri Di Adepan Tuhan Separu Hartaku Kuberikan Pada Orang Miskin Dia Jadi Mirip Yesus Saya Pernah Melahini Orang Yang Nyembah Monyet Nyembah Dewa Monyet And I Tell you Wajahnya Sangat Mirip Engkau Menjadi Seperti Yang Engkau Sembah Engkau Nyembah Duit Muka Muka Hijau Hijau Amin Tapi Kalau Engkau Nyembah Yesus Engkau Jadi Murah Hati Seperti Dia Engkau Jadi Baik Seperti Dia Engkau Suci Seperti Dia Dan Karena Aku Memeras Orang Basasinya Gitu Dengan Tuduhan Palsu Aku Kembalikan Empat Kali Lipat Hukum Kompensasi Dalam Alkitab Itu Kalau Orang Berbuat Salah Dihukum 20% Jadi Yang Engkau Tekst Amnesty Yang Dulu Rugi Besar Cuma 2% 20% Saudara Kemudian Saudara Saya Pelajari Lagi Kalau Orang Mencuri Kalau Dia Mencuri Ini Satu Gelas Dia Harus Kembalikan Dua Gelas 100% Tetapi Kalau Dia Mencuri Sesuatu Yang Merupakan Sumber Kehidupan Orang Seperti Lembu Yang Untuk Bekerja Baru Empat Kali Lipat Sakyus Ambil Yang Paling Tinggi Banyak Orang Ingat Sakyus Naik Pohon Ya Tapi Tidak Tidak Sakyus Bayar Utang Satu Kali Saya Dapat Protes Dari Seseorang Yang Menagih Kepada Ada Jemaat Baru Kita Punya Utang Ketika Ditaki Jawabannya Apa Kutelah Mati Dan Tinggalkan Dia Bila Aku Sudah Mati Orang Mati Itu Sudah Tidak Bisa Tidak Tidak Usah Bayar Hutang Lagi Katanya Satu Kali Ada Ada Pengorban Saya Koreksi Dia Bila Gini Dengarkan Baik Dia Bila Hutang Uang Bisa Dibayar Anak Cucu Amin Jangan Itu Kurang Ajar Itu Tidak Bertanggung Jawab Hutang Dosa Hanya Yesus Bagian Kedua Betul Tapi Yang Pertama Hutang Uang Bisa Dibayar Anak Cucu Itu Orang Tuhan Tidak Tanggung Jawab Orang Benar Tinggalkan Apa Warisan Kata Warisan Ya Orang Tidak Benar Tinggalkan Hutang Ya Karena Itu Kita Tidak Tau Kapan Kita Meninggal Cepat Cepat Hutang Yang Dibayar Amen Nah Kemudian Sakius Berdiri Dan Yesus Bersuka Cita Dimana Ada Kebenaran Ada Damai Sejahtera Dan Suka Cita Keselamatan Sudah Tiba Atas Rumah Ini Sebab Orang Ini Pun Adalah Anak Dari Abraham Aneh Sekali Nama Kitab Selalu Disebut Nama Bapaknya Sakius Tidak Disebut Nama Bapaknya Mungkin Bapaknya Malu Gak Kasih Tapi Bartimius Punya Nama Bapak Tidak Punya Nama Depannya Barto Putra Putranya Pak Timius Saya Sering Bicara Tentang Pentingnya Punya Bapak Sorgawi Bapak Rohani Dan Tentu saja Bapak Jasmani Harus Punya Hubungan Yang Baik Dengan Tiga Tiganya Berkata Akan Datang Nah Sedangkan Sampai Tuhan Kemudian Yesus Berkata Keselamatan Telah Tiba Atas Rumah Ini Sebab Anak Manusia Datang Untuk Mencari Dan Menyelamatkan Yang Hilang Bagaimana Menimplementasikan Dalam Kedupan Kita Sehari Hari Kita Lihat Lukas Pasal Sepuluh Pelajaran Tuhan Yesus Kepada 70 Murid Yang Lain Dia Mengutus Mereka Berdua Dua Pertama Harus Kita Ditetapkan Oleh Tuhan Karena Itu Perlu Ikut Kerja Lokal Lalu Dilatih Untuk Melayani Di Dunia Amen Ikut Kingdom Training Lalu Ditabiskan Ya Istilahnya PDP PDM Tapi Perlu Ditetapkan Kedua Kemudian Yesus Berkata Dia Mengutus Mereka Seperti Anak Domba Ke Padang Rumput Yang Hijau Ke Air Yang Tenang Betul Baca Firman Tuhan Seperti Anak Domba Ketengah Serigala Saudaraku Iya Ketengah Serigala Saya ingat Satu kali Ada seorang Mbak Tuhan Berkata Akan Tiba Saatnya Profesi Paling Berbahaya Di Dunia Adalah Menjadi Orang Kristen Betul Saudara Sebab Dunia Ini Sangat Anti Tuhan Sangat Anti Kristen Anti Yahudi Anti Kristen Profesi Paling Bahaya Di Dunia Akan Tiba Saatnya Jadi Orang Kristen Seperti Abad Pertama Itu Orang Kristen Diburu Dibunuh Disalib Dijadikan Penterangan Jalan Ya Nah Saudara Yang kasih Tuhan Yesus Mengajarkan Disana Pertama Tama Kalau Kamu Masuk Ke rumah Orang Atau Mendekati Seseorang Ucapkan Salam Kepada Orang Itu Ya Jadi Kalau Kita Kepada Mayoritas Kita Jangan Bila Shalom Tidak 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 Katakan Dia Dikak Tidak Tidak Pencerahan Ayo Pencerahan Arifin Baru Baru Ini Waktu Mereka Kembali Malah Saya Harus Ke Israel Mereka Bila Waduh Kurang Mantap Tidak Pencerahan Dari Arifin Dan Saya Selalu Katakan Assalamualaikum Kita Itu Harus Yaitu Saudaraku Mendekati Jangan Kalah Dengan Marketing Marketing Itu Saudara Waduh Ya Saya Pernah Ditanya Orang Pak Kalau Menginjil Ke Orang Males Tapi Kalau Jualan Produk Sampai Ngisin Ngisin Ayo Kok Diam Saudaraku Lalu Kemudian Masuklah Rumah Itu Makan Dan Minum Apa Yang Didangkan Kepadamu Makan Dan Minum Membina Hubungan Lebih Dekat Lagi Yang Ketiga Sembuhkan Yang Sakit Baru Mengabarkan Memproklamikan Kerajaan Sorga Ketika Yesus Berkata I will Build my Ekklesia Ini penting Sekali-sekali Kita pergi ke Israel Untuk melihat Kebenaran Firman Allah Maka Saudaraku Itu Adalah Dikaisaria Filipi Ada Gereja Yang Percaya Yesus Menyerahkan Kunci Kerajaan Sorga Kepada Petrus Itu Di Roma Saudara Seperti Ini Itu Basilika Reja Besar Lalu Yesus Nggak Mungkin Basilika Ini kan Baru Abad Kelima Kenan Gitu Ya Ini Petrus Dikasih Kunci Besar Tidak Saudara Kesar Ya Filipi Coba Tunjukkan Gambarnya Kadaan Sekarang Seperti Di dalam Gua itu Ada banyak Tulang Tulang Bukan Cuma Tulangnya Kambing Domba Untuk Persembahan Juga ada Tulangnya Bayi Karena Di tempat Ini Aslinya Gambar Selanjutnya Ada Penyembahan Pertama Itu Kepada Kaisar Kaisar Terdisembah Ketika Sakyus Menjadi Kolaborator Dari Romawi Dia harus Menyembah Kepada Kaisar Setiap Tempat Yang ditundukan Romawi Ada patungnya Kaisar Dan orang Menyembah Memberikan Persembahan Di situ Kedua Itu Yaitu Kuilnya Dewapan Dari Ini Kaki Dari Gunung Hermon Keluar Sungai Namanya Sungai Panias Panias Yang jadi Sungai Yordan Tetapi Tempat Ini Pusat Penyembahan Berhala Bagi Orang Yang Menyembah Dewapan Itu Dewa Seks Separuh Kambing Separuh Manusia Manusia Wajahnya Kekambing Kambingan Kakinya Kaki Kambing Orang Yunani Orang Romawi Penyembah Dewapan Itu Dan Setelah Disitulah Yesus Menantang Perang I will Build My Ekklesia Dan Pintu Gerbang Alam Maut Yang Dia Tantang Setan Sendiri Sebab Waktu Itu Yesus Belum Bangkit Dan Kunci Maut Dan Kunci Kerajaan Maut Di Tangan Daripada Setan Tapi Yesus Menantang Perang Disini Orang Kristen Harus Powerful Orang Kristen Harus Punya Kuasa Pengikut Tuhan Yesus Harus Punya Kuasa Harus Pakai Pestolnya Untuk Musil Setan Amen Nah ini Soalnya Lihat Ini Ini Sama Kalau Saya Bayangkan Kalau Zaman Sekarang Trump Menantang Perang Rusia Bukan Di Washington Di Kremlin Putin Menantang Amerika Di White House Tapi Saya Bayangkan Itu Jangan Bayangkan Yesus Kita Lemah Seringkali Yesus Digambarkan Seperti Orang Anemia Kurang Darah Lemes Mau Dinja Inja Memang Pertama Dia Datang Jadi Domba Tapi Sebenarnya Dia Singa Dan Suku Yehuda Yang Punya Kuasa Segala Kuasa Di Langit Di Bumi Di Bumi Diberikan Kepadaku Dan Saya Ajar Saudara Jurus 4M M Pertama Mengucapkan Berkat Menjadi Berkat Mengucapkan Berkat 4M Kedua Makan Dan Minum Kalau Makan Dan Minum Suka Pak Tony Suka Suka Makan Dan Minum Saudara Lalu Yang Ketiga Menyembuhkan Yang Sakit Dan Yang Keempat Memberitakan Kerajaan Sorga Sudah Datang Empat Jurus Apa Yang Pertama Mengucapkan Berkat Jadi Pertama Mengucap Berkat Kata Mengucapkan Berkat Yang Kedua Makan Dan Minum Yang Ketiga Menyembuhkan Bukan Berdoa Bagi Orang Sakit Menyembuhkan Yang Sakit Tidak Ada Orang Tidak Ada Masalah Di Rumahnya Orang Kaya Anaknya Narkoba Orang Miskin Istrinya Tidak Setia Macem Macem Masalahnya Sembukan Yang Sakit Baru Memproklamirkan Kerajaan Sorga Saya Itu Dulu Salah Saudara Kemana Mana Saya Langsung Memproklamirkan Kerajaan Sorga Buku Yang Saya Baca Juga Salah Buku Yang Saya Baca Berdebat Dengan Keyakinan Lain Jadi Kalau Ketemu Orang Saya Tunjukkan Salahnya Akibatnya Tidak Ada Orang Bertobat Saudara Malah Berkelahi Saudaraku Malah Berkelahi Saudara yang Kasih Tuhan Mengucapkan Berkat Jadi Pertama Mengucap Berkat Ini Penting Saudara Sebab Saudara Datang Itu Sebagai Hamba Tuhan Untuk Memberkati Saya Masih Ingat Bagaimana Dulu Ketika Kebangunan Rohan Di Surabaya Saya Diundang Untuk Berbicara Dan Mendirikan Cabang Full Gospel Di Pertokohan Wijaya Pertokohan Wijaya Itu Zaman Dulu Lagu Lagunya Cingdian Poh Wajah Lagunya Lagu Mandarin Pada Saat Itu Ketika Saya Datang Kesana Ketika Saya Baru Akan Khotbah Mendadak Ada Jagoannya Pelatih Kungfu Di Pertokohan Wijaya Itu Yang Punya Murid Banyak Datang Ngaco Disitu Saudara Biasanya Orang Kesana Kan Beli Teket Mungkin Pak Ruben Masih Ingat Pak Ruben Ini Bersama Saya Rekan Pelayanan Saya Dan Kemudian Dia Kesana Dia Ngomong Ngomong Kotor Ketawa Ketawa Di Bagian Belakang Saudara Singkat Yang Disini Para Pengusaha Yang Punya Tokoh Di Wijaya Itu Gelisah Saudara Mereka Jadi Gelisah Mereka Gelisah Sekali Dan Terkenal Orang Orang Tinggi Besar Saudara Saya Ini Kan Cuma 170 Pas Bandrol Kira Kira 185 Dan Berotot Dan Jago Kungfu Saudara Wah Dia Ketawa Ketawa Ngomong Ngomong Kotor Ya Saya Khotbah Singkat Saja Pertama Tama Saudaraku Ya Tetap Kita Memuji Tuhan Sementara Mereka Ngomong Teriak Bikin Kacau Lalu Saya Khotbah Khotbahnya Saya Langsung Memproklamirkan Kerajaan Sorga Memproklamirkan Bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Raja Mati Bagi umat Manusia Dan Bangkit pada Hari ketiga Lalu Saya Tantang Siapa Disini Moserahkan Diri Untuk Menjadi Milik Yesus Kristus Dia Maju Kedepat Yang Gini Yang Kerahkan Ilmunya Gitu Dia Maju Kedepan Dan Dia Panggil Anak Buhanya Ayo Melo Aku Dan Dia Maju Paling Depan Ini Di Luar Skenario Sama Sekali Tapi Saya Masih Ingat Apa Kuasa Terbesar Di Dunia Ini Apa Kasih Apa Yang Bisa Mengalahkan Kebencian Kasih Saya Masih Ingat Ada Seorang Gadis Kerasukan Karena Dia Benci Papanya Dia Benci Ibu Tirinya Saya Minta Empat Ibu Ibu Rangkul Dia Dengan Kasih Setannya Keluar Dan Ketika Itu Saya Datang Pada Dia Saya Pegang Bundanya Saya Bilang Tuhan Yesus Mengasih Kamu Langsung Jatuh Lalu Melungker Pegang Perutnya Sambil Kesakitan Dia Kesakitan Saudara Sebab Apa Saya Nggak Melawan Dia Saya Melawan Yang Di Dalam Dia Kuasa Kegelapan Dan Berteriak Yang Lain Jadi Takut Jadi Riput Lalu Dia Bilang Ampun 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 Jangan Minta Ampun Sama Saya Minta Ampun Sama Suhu Saya Yang Nggak Ngerti Tuhan Aku Bilang Suhu Nggak Suhunya Yesus Ampun Yesus Ketika Dia Melingkar Lingkar Kesakitan Saya Tunjuk Yang Lain Lu Nggak Bertobat Lu Seperti Dia Wah Semua Pada Bertobat Termasuk Murid Murid Seperti Anjing Yang Baru Dipukul Dia Pulang Tapi Sejak Hari Itu Ganti Lagunya Juj Juj Yesus Aini Juj Yesus Aita Juj Yesus Aivo Senjing Ikau Su Para pengusaha Pertokuan itu Ikut Tuhan Dan bahkan Sempat ada gereja Bukan disitu Saya mau beritahu Saudara Lakukan 4 jurus ini Pertama itu Simpatik Mengucap Ya Mengucapkan Salam Saya punya banyak pengalaman Semacam itu Saudara Sebaru-baru ini saya dari Bandung Jadi saya terkenang Tahun sekitar Tahun berapa itu 1983 Saya diajak oleh seorang Bapak Untuk berkunjung Ke sebuah rumah Ingat Laku yang kita nyanyikan tadi Ya Suka cita Pujian dimana Di rumah Rumah Dan tarian Di jalan-jalan Yesus gak pakai mimbar Yesus bukan tokoh agama Tetapi dia berkata Kerajaan sorga Bukan tidak kata-kata Tapi dari kuasa Kuasa apa? Kuasa mengubahkan Orang tidak benar Jadi benar Orang najis Saudaraku Orang najis Jadi Suci Nanti minggu depan ini Ada nightclub Di mana Di Denpasar Ditutup Gara-gara Ada narkoba Akibatnya bagus Saudara 200 pramuriannya Ilang Tinggal pegawainya Saya ketemu Yang punya Saudara Nanti hari Rebu Atau Jumat Saya persekutuan Di situ Loh bukan di gereja Saudara Nightclub Yang ditutup Pasti nanti jadi Brightclub Ya saya ceritain di Bandung Di Bandung itu ada Satu keluarga Yang rumahnya dipakai Perdukunan Dipakai Perdukunan Saudara Dan waktu saya kesana Saya mengucapkan salam Pada mereka Bicara Makan Minum Lalu saya bersaksi Dukunnya ada di situ Saya ingat saya nyanyi Kutau Tuhan Pasti buka Jalan Ketika saya nyanyi Roh kudus menjamah Dukun itu Dukun itu bertobat Empat puluh muridnya Dibaptis semua Dan saudara Tempat perdukunan Jadi persekutuan doa Amen Sebab kerajaan Sarga Bukan soal makanan Dan minuman Tiru cara Yesus Yesus mengajarkan Ucapkan salam Kalau ada orang Layak menerima salam Orang itu Sebab bukan kita Memilih Tuhan yang memilih Orang itu Tidak menolak Tuhan Maka berkat akan turun Atas dia Tidak ada rumah Tidak ada masalah Saudara Selalu ada Dalam hidup saya Saya selalu mencari Padanggurun Padang Belantara Banyak orang mencari Tempat basah Itu salahnya Saudara Ya Kalau ada pengusaha kaya Gitu dikira Saudaraku Nah orang ini Punya potensi Bantu gereja Eh tunggu dulu Cari orang bermasalah Cari orang sakit Cari orang kena cancer Cari orang bangkrut Saudaraku Buktinya kayak saya ini Bagaimana Tuhan Mengubahkan Dan orang melihat Eh si bangkrut Sekarang diberkati Itu cara Tuhan Mau ikut cara Tuhan Implementasikan Kerajaan surga Dan pakai ini Satu kesaksian lagi Banyak kesaksian saya sih Padita Awandatu Mana berkata Arifin Bikin Kesaksian Oh banyak sekali Salah satunya Ada Sebuah Toko Di gedung doro Jual spare part Dan disitu Ada pegawainya Kerasukan Pegawainya Tinggi besar Saya masih ingat Namanya Yuli Saudara Tinggi besar Dan Dia kalau Kerasukan Dia ambil Tangga besi Dihancurkan Semua Spare part Yang ada disitu Hancur Sampai Nak karu-karuan Mereka Sudah panggil Dukun-dukun Segala macam Nggak bisa keluar Lalu mereka Dengar Ada insinyur Ngusir setan Gratis Mereka hubungi saya Saya datang Mbak gitar Saudara Saya datang Mbak gitar Mereka juga heran Nggak Mbak kemenyan Kok mau Yang gitar Kok nggak Mbak dupa Saudara Belum tahu Dia kerajaan Sorga Bukan soal Perkataan Tapi diri Dari kuasa Saya masih ingat Ketika itu Saya lihat Pemuda itu Ada di pojok Matanya terbalik Aneh Saudara Di badannya Seperti dicakar Binatang buas Tapi binatangnya Besar sekali Kukunya tiga Lukanya begini Saudara Bukan kukunya Saudara Dan di dalam Kemudian Saudara Ketika saya nyanyi Nyanyinya apa Saudara Pertama Dia terlebih Besar Dia terlebih Besar Di dalamku Di dalamku Kenapa? Saya sekuatkan diri sendiri Sebab orang ini Terlebih besar dari saya Dan Kekuatannya Setelah dirasuk Saya terlalu Luar biasa Mendadak Dia jatuh Dan dia mulai Merayap Seperti binatang buas Kemudian Di depan Ada jendela Kaca Mendadak Berdiri Berdirinya Kayak film-film Setan Kepalanya Mau dimasukkan Ke jendela itu Eh Untung Puji Tuhan Saya umur 16 Itu penelatihan judo Saudara Jadi tak saud Begini Dan kita usir Dalam nama Yesus Sementara Dia kerasukan Bosnya Ada disana Wajahnya Pucat semua Saya pakai ilmu Yang tadi Kalau lu gak bertobat Lu jadi seperti ini ya Buang semua cima-cimanmu Mereka buka Kalungnya semua Satu keluarga Termasuk neneknya Yang tidak makan Bareng berjiwa Empat puluh tahun Sampai cucu Sampai cicit Semuanya bertobat Saudara Beberapa Sedang melayani Tuhan Dengan setia Tepuk tangan Bagi Allah kita Gitu caranya Kelajan serga Bukan terdiri kata-kata Tetapi diri kuasa Pembeli hari ini Pakai empat jurus ini Dan saya yakin Dan percaya Nama Tuhan Dipermuliakan Amin Terakhir mungkin Saya mau terangkan Tentang dua Tiga orang Berkumpul Dalam nama Tuhan Seringkali itu Dirohanikan Ya Oh dua tiga orang Tuhan hadir Tengah-tengah kita Ketika Yesus berkata Matius 18 itu Dia berbicara Kepada masyarakat Yahudi Yang dijajah Romawi Sebab dalam hukum Romawi Dua orang Warga negara Romawi Berdiri Untuk berbicara Atau apapun Maka kekuatan Romawi Yaitu Membackup mereka Begitu hebatnya Tapi yang ini Lebih hebat Bukan cuma Kekuatan kerajaan Sorga Rajanya yang hadir Dan hari ini Raja itu hadir Liwat rohnya Tidak kelihatan sih Tapi dia ada disini Dia bisa merobah Orang tidak benar Ini jadi benar Orang Najis Ini jadi orang kudus Hal yang sama Bisa terjadi pada kalian Dia bisa merobah Aku yang dulu bangkrut Diberkati Tuhan Juga secara Finansial It can happen To your family Haleluya Hati saya tergerak Untuk berdoa Tolong pacamkan mata Ada beberapa Saudara sedang Alami padang gurun Benar-benar Saudara ya Saudara tidak punya Penghasilan Sama sekali Anak Tuhan Punya the power To bless Kuasa untuk Memberkati I want to Bless you This morning Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati Selamat menikmati